Surat Filipi, Pasal 1 Dari Paul dan Timotius, hamba-hamba Isa Al-Masih. Kepada semua orang saleh dalam Isa Al-Masih di kota Filipi dengan para pengurus jemaah dan para abdi umat. Anugerah dan sejahtera dari Allah, Sang Bapak kita, dan dari Isa Al-Masih, junjungan kita yang ilahi, menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Tuhanku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku memanjatkan permohonan untuk kamu semua. Aku selalu melakukannya dengan gembira, mengingat kebersamaanmu dalam pekabaran Injil sejak hari pertama sampai sekarang ini. Di dalam hatiku aku yakin bahwa Allah yang sudah memulai pekerjaan baik di dalam dirimu, akan menuntaskannya pula sampai kedatangan Isa Al-Masih. Memang sudah sepantasnya lah aku berpikir demikian tentang kamu semua. Sebab kamu semua kutaruh di dalam hatiku. Selain itu, kamu juga turut mengambil bagian atas rahmat yang dianugerahkan Allah kepadaku. Baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku mempertahankan dan membuktikan bahwa Injil itu benar. Allah adalah saksiku bahwa aku merindukan kamu semua dengan kasih sayang Isa Al-Masih. Inilah permohonanku, yaitu supaya kasihmu semakin bertambah-tambah dalam pengetahuan yang benar dan dalam berbagai pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang terbaik. Dengan demikian, sampai kedatangan Al-Masih, kamu suci dan tidak bercacat. Penuh dengan kebajikan yang hanya dapat dihasilkan oleh Isa Al-Masih. Demi kemuliaan dan pujian bagi Allah, aku hendak memberitahukan kepadamu, Hai, saudara-saudaraku, bahwa hal-hal yang terjadi atas diriku justru telah memperlancar pemberitaan Injil. Sekarang semua pengawal istana dan orang-orang lain telah mengetahui dengan jelas bahwa aku dipenjarakan karena Al-Masih. Selain itu, karena aku dipenjarakan, kebanyakan saudara kita menjadi yakin di dalam Tuhan. Sehingga mereka semakin berani dan tidak memiliki rasa takut dalam menyampaikan firman Allah. Memang ada orang-orang yang mengabarkan Al-Masih karena dengki dan persaingan. Tetapi ada juga yang mengabarkannya dengan maksud baik. Mereka yang mengabarkan dengan maksud baik, melakukan hal itu karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku berada di penjara demi mempertahankan Injil. Sedangkan mereka yang mengabarkan Al-Masih dengan maksud yang tidak ikhlas, melakukan hal itu demi kepentingan diri mereka sendiri. Mereka menyangka bahwa mereka dapat menambah kesusahanku di dalam penjara. Tetapi tidak apa-apa bukan, hal yang terpenting ialah bahwa lewat berbagai upaya, baik dengan niat yang palsu maupun dengan kesungguhan, Al-Masih diberitakan. Atas hal itu, aku merasa gembira. Lagipula, aku akan tetap merasa gembira karena aku tahu bahwa berkat doamu dan anugerah ruh Isa Al-Masih, hal itu justru akan membawa kebebasan bagiku. Apa yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa dalam satu hal pun, aku tidak dipermalukan, melainkan dengan seluruh keberanianku. Seperti pada waktu-waktu yang lalu, demikian juga sekarang, Al-Masih dimuliakan di dalam diriku, baik melalui kehidupanku maupun melalui kematianku. Karena bagiku, hidup adalah kesempatan untuk mengabdi kepada Al-Masih, dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku hidup di dunia ini, aku harus bekerja dan beramal mulia. Aku tidak tahu mana yang harus kupilih, karena aku ditekan oleh dua hal. Memang, kehendakku ialah meninggalkan dunia ini dan tinggal bersama-sama dengan Al-Masih. Karena hal itu jauh lebih baik. Tetapi demi kamu, aku merasa perlu untuk tetap tinggal di dunia ini. Diakinkan oleh hal itu, aku tahu bahwa aku akan tetap hidup dan tinggal bersama-sama dengan kamu semua demi kemajuan dan kegembiraan dalam imanmu. Dengan begitu, melalui kehadiranku kembali di antara kamu, kemegahanmu dalam Isa Al-Masih semakin bertambah karena aku. Hanya, sesuaikanlah hidupmu dengan Injil Al-Masih, supaya apabila aku datang, aku dapat melihat, atau apabila aku tidak datang, aku dapat mendengar bahwa kamu tetap ada di dalam satu ruh, berjuang bersama-sama dengan satu hati bagi iman yang berasal dari Injil, serta tidak digentarkan dalam satu hal pun oleh mereka yang menentang kamu. Bagi mereka, semua itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi sebaliknya, bagi kamu adalah tanda keselamatan yang datangnya dari Allah. Sebab oleh karena Al-Masih, kepadamu dianugerahkan kesempatan bukan saja untuk percaya kepadanya, melainkan juga untuk menderita baginya. Kamu telah mengalami pergumulan yang sama dengan pergumulanku yang kamu lihat dahulu, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Surat Filipi, Pasal 2, Sebab itu, jika di dalam Al-Masih ada dorongan, ada penghiburan kasih, ada kebersamaan dalam ruh, ada kemesraan, dan juga kemurahan, sempurnakanlah kebahagiaanku dengan hidup sehati sepikir, menaruh kasih yang sama, menjadi satu dalam jiwa dan tujuan. Jangan ada seorangpun yang mementingkan diri atau menyombongkan dirinya sendiri. Melainkan, hendaklah dengan rendah hati masing-masing menganggap bahwa yang lain lebih mulia daripada dirinya sendiri. Masing-masing, jangan hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu berpikir sebagaimana Isah Al-Masih. Sekalipun ia bersifat ilahi, kesetaraan dengan Allah itu tidak dianggapnya sebagai sesuatu yang harus dimanfaatkan. Tetapi sebaliknya, ia melepaskan semuanya, menempatkan diri sebagai seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan sementara ia ada dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat menjunjungnya tinggi dan menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Isah, semua akan bertekuk lutut, baik yang ada di langit, di bumi, maupun yang ada di bawah bumi. Dan semua lidah mengakui, Isah Al-Masih adalah junjungan yang ilahi. Bagi kemuliaan Allah, sang Bapak kita. Sebab itu, hai, saudara-saudaraku terkasih, sebagaimana kamu selalu taat, hendaklah dengan rasa hormat dan gentar kamu mengamalkan hal-hal yang benar sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Bukan saja seperti ketika aku bersama-sama dengan kamu, tetapi terlebih lagi sekarang ketika aku jauh dari kamu. Karena Allah sendirilah yang bekerja di dalam dirimu, sehingga kamu berkehendak dan bertindak sesuai dengan maksud baiknya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut atau berbantah-bantah, supaya kamu tidak bercacat dan murni, serta menjadi anak-anak Allah yang tidak bernoda di tengah-tengah kaum yang hatinya tidak lurus dan sesat ini. Sehingga di antara mereka, kamu bercahaya seperti bintang-bintang di dalam dunia. Sementara itu, kamu pun harus menunjukkan kepada mereka firman yang memberi hidup. Dengan demikian, aku dapat bermegah ketika almasih datang kelap, sebab ternyata aku tidak sia-sia berusaha dan berjerih lelah. Bahkan jika darahku pun harus dicurahkan sebagai kurban bagi Allah dan pengabdian demi imanmu, aku bergembira dan berbahagia bersama-sama dengan kamu semua. Demikian juga lah kamu seharusnya. Bergembira dan berbahagialah bersama-sama dengan aku. Dalam Isa, junjungan kita yang ilahi, aku berharap dapat dengan segera mengutus Timotius kepadamu. Supaya hatiku menjadi tenang karena aku mengetahui hal ihwalmu, kecuali dia tidak ada seorang pun yang sehati denganku, yang dengan sungguh-sungguh mempedulikan segala kepentinganmu. Sebab semua yang lain hanya mencari kepentingan mereka sendiri, dan bukan kepentingan Isa almasih. Tetapi kamu tahu bahwa Timotius terbukti tahan uji, seperti seorang anak dengan bapaknya. Ia telah mengabdi bersama-sama dengan aku dalam pekabaran Injil. Setelah aku mengetahui bagaimana perkaraku selanjutnya, aku berharap dapat segera mengutusnya kepadamu. Tetapi di dalam Tuhan, aku yakin bahwa aku sendiripun akan datang secepatnya. Meskipun begitu, aku menganggap perlu untuk mengutus kembali kepadamu, saudaraku, teman kerjaku, dan teman seperjuanganku, yaitu Epafroditus. Ia diutus olehmu untuk menolong aku dalam keperluanku. Sebab selain ia rindu kepada kamu semua, hatinya pun merasa susah, karena kamu mendengar bahwa ia jatuh sakit. Memang ia jatuh sakit, bahkan nyaris mati. Tetapi Allah menaruh belas kasihan kepadanya, bahkan bukan hanya kepadanya, melainkan juga kepadaku, supaya duka citaku jangan semakin bertambah. Sebab itu, aku akan sesegera mungkin mengutus dia, supaya kamu bergembira, karena kamu dapat melihat dia lagi. Dengan demikian, kekhawatiranku pun menjadi berkurang. Sambutlah dia dalam Tuhan dengan penuh kegembiraan, dan hormatilah orang-orang yang demikian, karena ia nyaris mati demi pengabdiannya kepada Al-Masih. Ia mempertaruhkan nyawanya untuk melengkapi apa yang kurang dalam usahamu menolong aku. Akhirnya, Hai, saudara-saudaraku, bergembiralah di dalam Tuhan. Aku tidak segan untuk menuliskan hal-hal yang sama kepadamu, dan hal itu pun demi melindungi kamu. Waspadalah terhadap mereka yang tabiatnya sama dengan anjing. Waspadalah terhadap pekerja-pekerja yang zalim. Waspadalah terhadap mereka yang mendesak orang-orang untuk dikhitan. Karena kitalah orang-orang yang telah menerima khitan yang sejati. kitalah orang-orang yang beribadah dengan Ruh Allah bermegah dalam Isa Al-Masih dan tidak menaruh harapan pada hal-hal lahiriah. Walaupun sesungguhnya aku dapat menaruh harapan pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain yang menyangka bahwa dirinya adalah orang yang menaruh harapan pada hal-hal lahiriah, maka aku lebih lagi. Aku dikhitan pada waktu berumur delapan hari. Aku berasal dari Bani Israel, dari suku Binyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirianku terhadap hukum Taurat, yaitu hukum yang tertulis dalam kitab suci Taurat, aku tergolong pada mazhab Farisi. Aku giat mengeniaya jemaah. Selain itu, aku pun tidak bercacat dalam mengamalkan kebajikan sesuai dengan hukum Taurat. Akan tetapi, apa yang dahulu ku anggap sebagai sesuatu yang sangat berharga bagiku, sekarang ku anggap sebagai sesuatu yang sama sekali tidak bernilai karena almasih. Bahkan segala sesuatu ku anggap sebagai sesuatu yang tidak bernilai. Karena pengenalan akan Isa almasih, junjungan kita yang ilahi, adalah sesuatu yang jauh lebih berharga. Lagipula, karena dialah, aku telah melepaskan segala sesuatu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh almasih, dan berada di dalam dia bukan berdasarkan kebajikan yang ada pada diriku dengan cara melakukan hukum Taurat. Melainkan melalui iman dalam almasih, yaitu kebaikan yang datang dari Allah melalui iman. Aku rindu mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Aku ingin turut merasakan kesengsaraannya dan menjadi serupa dengan dia dalam hal kematiannya, supaya aku akhirnya dapat dibangkitkan dari antara orang-orang mati. Bukan berarti bahwa aku telah mendapatkan hal itu atau telah sempurna, tetapi aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat menangkapnya, karena aku juga telah ditangkap oleh Isa almasih. Hai, saudara-saudaraku, aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi yang kulakukan ialah melupakan apa yang ada di belakangku dan berusaha menggapai apa yang ada di hadapanku. Aku berlari menuju sasaran untuk memperoleh pahala, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Isa almasih. Hendaklah kita, orang-orang yang dewasa secara rohani, mempunyai pandangan seperti itu. Dan jikalau lain pandanganmu tentang suatu hal, maka hal itu pun akan dinyatakan Allah kepadamu. Tetapi hendaklah kita hidup sesuai dengan apa yang sejauh ini telah kita capai. Hai, saudara-saudaraku, turutilah teladanku, perhatikanlah semua orang yang hidup seperti contoh yang kami berikan kepadamu. Karena banyak orang yang hidup sebagai seterus salib almasih. Aku telah beberapa kali mengatakannya kepadamu. Dan sekarang sambil menangis, aku mengatakannya lagi kepadamu. Kesudahan mereka adalah kebinasaan. Perut mereka sendirilah yang menjadi Tuhan mereka. Dan kemuliaan mereka adalah hal-hal yang memalukan. Pikiran mereka hanya tertuju pada hal-hal yang ada di dunia ini. Tetapi kita adalah warga surga. Dari sanalah akan datang penyelamat yang kita nantikan, yaitu Isa almasih, junjungan kita yang ilahi. Dialah yang akan mengubah tubuh kita yang lemah ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Hal itu dilakukannya dengan kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu. Surat Filipi, Pasal 4 Sebab itu, Hai, sodara-sodara yang kukasihi dan kurindukan, orang-orang yang menjadi kebahagiaanku dan mahkotaku, tetaplah berdiri tegak di dalam Tuhan. Aku meminta kepada Ewo Dia dan juga Sintike, supaya mereka sehati dan sepikir di dalam Tuhan. Kepadamu juga, temanku yang setia, aku meminta supaya engkau menolong kedua perempuan itu, karena mereka telah berjerih lelah bersama-sama dengan aku dalam pekabaran Injil. Demikian pula halnya dengan Clement dan semua teman lainnya. Nama mereka tercantum dalam kitab Hayat. Bergembiralah selalu di dalam Tuhan. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Bergembiralah. Biarlah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan hampir datang. Jangan khawatir tentang sesuatu pun, tetapi dalam segala hal, sampaikanlah semua keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan mengucap syukur. Sejahtera dari Allah, yang melebihi pengertian manusia, akan menjagai hati dan pikiranmu dalam Isa Al-Masih. Akhirnya, Hai, sodara-sodaraku, penuhilah pikiranmu dengan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang murni, semua yang indah, semua yang sedap didengar, dan hal-hal yang unggul, serta yang terpuji. Lakukanlah semua yang telah kamu pelajari. Terima, dengar, dan lihat dariku. Allah, sumber kesejahteraan itu, akan menyertai kamu. Aku sangat bergembira di dalam Tuhan, sebab sekarang, setelah sekian lama, perhatianmu terhadap aku, tumbuh kembali. Memang sejak dahulu pun, kamu sudah menunjukkan perhatian, hanya kamu tidak memiliki kesempatan. Aku mengatakan hal itu, bukan karena aku kekurangan, sebab dalam segala keadaan, aku sudah belajar untuk mencukupkan diri. Aku tahu, bagaimana rasanya hidup dalam kesederhanaan, dan tahu pula, bagaimana rasanya hidup dalam kelimpahan. Dalam keadaan apapun, baik kenyang maupun lapar, baik kelimpahan maupun kekurangan, aku sudah menemukan rahasia untuk merasa puas. Segala keadaan dapatku atasi, karena Tuhanlah yang menguatkan aku. Akan tetapi, baik juga apa yang kamu lakukan. Dengan begitu, kamu turut mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu pun tahu, hai orang-orang Filipi, bahwa ketika Injil mula-mula dikabarkan kepadamu, yaitu ketika aku baru meninggalkan Makedonia, tidak ada satu jemaah pun, selain kamu yang mengambil bagian bersama-sama dengan aku, dalam urusan memberi dan menerima. Ketika aku berada di Thessalonika, beberapa kali kamu mengirimkan kepadaku apa yang menjadi keperluanku. Bukan pemberianmu itu yang ku kehendaki, melainkan amal salehmu, karena hal itu semakin menambah keuntunganmu. Semuanya telah ku terima, bahkan berkelebihan. Aku berkecukupan setelah aku menerima semua yang kamu kirimkan melalui Epafroditus. Pemberianmu itu adalah suatu persembahan yang harum, suatu kurban yang berkenan kepada Allah dan disukai olehnya. Tuhanku akan mencukupkan segala keperluanmu, sesuai dengan kekayaannya yang mulia di dalam Isa Al-Masih. Bagi Allah, Sang Bapak kita, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampaikanlah salamku kepada semua orang saleh yang ada di dalam Isa Al-Masih. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari semua orang saleh, terutama mereka yang ada di Istana Kaisar. Anugerah dari Isa Al-Masih, junjungan kita yang ilahi, menyertai ruhmu.